Oke, soal berikut, jika percepatan gravitasi di tempat ini 10 N per kilogram, jadi G itu 10 N per kilogram, tekanan hidrostatis tepat di mulut ikan adalah, tekanan hidrostatis, itu berarti P, yang ditanyakan, oke, disini diketahui, lihat gambar, disini adalah Rho, ini P bukan Rho, di Rho dari air, 21 gram per cm3, oke, karena disini jawabannya dalam meter, berarti ini cm harus diubah ke meter, gram ke kilogram, karena disini G-nya, gravitasinya per kilogram, jadi 1 x 10 min 3 kilogram, 1 gram itu 10 min 3 kilogram, dibagi 10 min 6 meter kubik, oke, 1 cm3, ingat, 1 cm3, itu sama dengan, kalau dijadikan meter kubik, itu 10 min 6, atau 1 cm3, ini 1 cm3, oke, ini masa jenisnya, jadi masa jenisnya, jadi masa jenisnya sendiri, ini 10 min 3 kali, ini jadi plus, membagi min 6, jadi plus 6 kilogram per meter kubik, jadi sama dengan, jadi sama dengan, lupangkat, 3 kilogram per meter kubik, ini masa jenisnya, sekarang, kita lihat ketinggian, atau kedalaman mulut ikan ke permukaan, ingat, ukurannya adalah permukaan sacair, bukan dasar, permukaan air, jadi ini adalah H, maka H disitu, bisa dikur, dihitung, kedalaman seluruhnya, 150, dikurangi mulut ikan sampai dasar, 75, jadi kedalaman mulut ikan dari permukaan adalah 75 cm, kita jadikan meter, kita jadikan meter, berarti 75 x 10 min 2 meter, atau 0,75 meter, ini H, oke, oke, sekarang kita sudah boleh, kedalaman, masa jenis, dan gravitasi, ditanya, B, sehingga, tekanan hidrotatis bersamaan, B sama dengan, Rho kali G kali A, Rho nya, ketemu, 10 bangkat, 3, atau 1000, kali G nya, 10, kali 0,75, ini hasilnya, 75, jisa 0,2, ini, ini kalau kita juret, ini, jadi 1, ini 10 bangkat, 1, kali 10, 10 bangkat, 1, itu 10, kali 10, 100, jadi 0,2, Newton per kilogram, ini adalah hasilnya, jadi jawabannya adalah D, jawabannya adalah D, sub indo by, Terima kasih.